Ketiga, sebelum jemaat memasuki ruang ibadah, pengecekan suhu tubuh dilakukan oleh pelayan jemaat. Keempat, jemaat akan melalui bilik desinfektan ber-food grade yang aman untuk kesehatan. Kelima, pelayan jemaat akan menyemprotkan hand sanitizer kepada jemaat di depan pintu ruang ibadah. Keenam, seluruh pelayan jemaat menggunakan face shield selama menjalankan tugasnya. Ketujuh, kantong persembahan diantarkan langsung kepada jemaat. Untuk persembahan amplop, dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di depan pintu keluar ruang ibadah. Demi kenyamanan jemaat, QR Code telah tersedia untuk persembahan non-tunai. Kedelapan, sebelum dan sesudah ibadah, ruangan disemprotkan desinfektan oleh petugas. Prosedur protokol kesehatan lain yang akan dijalankan selama ibadah offline adalah sebagai berikut. Jadwal Ibadah Offline GBI Rayon 18 Selamat mengikuti ibadah offline, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Boleh lihat tangan-tangan yang dibekati Tuhan di sepanjang minggu ini. Sambil bangkit berdiri, kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan di tempat ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau bersungguh-sungguh saat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati dan kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dasyat, Tuhan. Sungguh tak ternilai kasih-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup Tuhan memulihkan setiap keadaan kami, Tuhan. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, Tuhan kami percaya Engkau Tuhan selalu berserta dengan kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami siapkan hati kami untuk menyembah Engkau, mempersembahkan pujian dan penyembahan kami yang paling baik buat Tuhan. Dan biar Tuhan Yesus disenangkan lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Karena sungguh kami percaya ya Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami akan menerima kekuatan yang baru, pemulihan dan mujizat yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini kami yang siap memuji dan memuliakan namamu. Hanya dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Dalam hadirat Tuhan, silahkan duduk Bapak-Ibu Saudara. Haleluya. Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, memulihkan, lebih lagi Bapak Ibu saudara saja nyatakan, Dia sanggup, ya Tuhan, sungguh kami percaya, Engkau sanggup, Tuhan, perkara yang besar, Dia sanggup, Kau yang memulihkan kami, Tuhan, Yes Lord, haleluya, Tuhan, memulihkan hidupku, Dia sanggup, Yesus sanggup, Melakukan perkara yang besar, Dia sanggup, Yesus sanggup, Memulihkan yang terluka, Menyembuhkan yang menerima, Dia sanggup, Dia sanggup, Melakukan perkara yang besar, Dia sanggup, Yesus sanggup, Memulihkan yang terluka, Menyembuhkan yang menerima, Dia sanggup, Dia sanggup, Melakukan perkara yang besar, Dia sanggup, Yesus sanggup, Dia sanggup, Memulihkan yang terluka, Menyembuhkan yang menerima, Dia sanggup, Memulihkan hidupku, Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup, Memulihkan hidupku, Haleluya, Allah, Sungguh kau sanggup, Sungguh kau sanggup, Tuhan, Kau yang pulihkan kami, Tuhan, Kau yang sembuhkan kami, Kau yang lawat setiap kami, Tuhan, Haleluya, Kau sembuhkan kami, Semoga kami percaya saat ini, Hadiratku mengalir di tengah-tengah kami, Tuhan, Mencambah kami, Mencambah kami, Mencambah kami, Haleluya, Kau yang layak di sembah, Yes Lord, Kau yang layak di sembah, Kau yang layak di sembah, Kau yang layak di pendihkan, Kami sempat, Tuhan, di tempat yang mahal yakin, haleluya. Haleluya. Sungguh kami percaya hadiratmu terus mengalir di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya engkau mengurapi setiap kami dengan hadiratmu ya Tuhan. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sama-sama bebaskan roh kita untuk sembah Tuhan saat ini. Kami ada di hadiratmu ya Tuhan. Kami nantikan jamahanmu atas kami Tuhan. Karena kami percaya kekuatan kami, sukacita kami berasal daripadamu ya Bapak. Layakan hidup kami, layakan hati kami untuk sembang kau Tuhan. Kami rindukan engkau Tuhan. Mari sama-sama sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama angkat tangan kita buat Tuhan. Mari sama-sama sembah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau layak dibesarkan, kau layak diakumkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. 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 selamat menikmati 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 Yesus 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 Tuhan baik, anugranya kekal selamanya, oh Tuhan baik, anugranya kekal selamanya, oh Tuhan baik, anugranya kekal selamanya. Tuhan baik, anugranya kekal selamanya, oh Tuhan baik, anugranya kekal selamanya, oh Tuhan baik, anugranya kekal selamanya. Tuhan baik, anugranya kekal selamanya, oh 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 Tuhan baik, anugranya kekal selamanya Barat dan akan kembali ke Yerusalem. Lima, Pentecostal ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat aku dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan dan saat ini kita akan sama-sama bawa korban persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memberi kita akan sama-sama satukan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu, kebaikan-Mu hari lepas hari dalam hidup kami Tuhan. Ini kami umat-umat-Mu. Kami datang bawa korban persembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Berkati setiap umat-umat-Mu, setiap tangan-tangan yang memberikan. Tuhan Yesus balas memberkati. Terima kasih Bapak. Ini kami yang siap memberi hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur yang siap memberi sama-sama katakan. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi Ku percaya semua untuk kebaikanku Bila nanti telah di bawahmu Ku percaya kuasamu memulihkan hidupmu Waktu Tuhan pasti yang terbaik Waktu Tuhan pasti yang terbaik Walau kadang tak mudah dimengerti Lewati jubatku Ku tetap percaya waktu Tuhan Pasti yang terbaik Biarlah kau izinkan sesuatu terjadi Ku percaya ku percaya semua untuk kebaikanku Bila nanti telah di bawahmu Bila nanti telah di bawahmu Ku percaya kuasamu memulihkan hidupmu Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara Waktu Tuhan pasti yang terbaik Walau kadang tak mudah dimengerti Lewati jubatku Ku tetap percaya waktu Tuhan Pasti yang terbaik Pasti yang terbaik Alleluia Waktu Tuhan pasti yang terbaik Waktu Tuhan pasti yang terbaik Alleluia Berubah pandangan kami Tuhan kami percaya Alleluia Amin Ya puji Tuhan silahkan Bapak Dharma Alleluia Alleluia Silahkan angkat tangan siapa yang ingin mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan Puji Tuhan Puji Tuhan Saya perkenalkan diri Saya Komjen Paul Luteranus Dharma Kongrekun Selesai dari Toraja Apa yang ingin saya sampaikan adalah berhubungan dengan apa yang kita rasakan Dimulai awal tahun ini sampai dengan sekarang Dimana situasi yang terjadi adalah penebaran ketakutan Yang semua melanda kita dan keluarga kita Sehingga deklarasi Pantekosta menjadi tidak berarti Kalau ketakutan itu masih ada pada kita Ini yang saya ingatkan Selama ketakutan menyertai hidup kita Maka deklarasi Pantekosta menjadi sia-sia Karena kita harus menjadi saksi Kristus Dimanapun kita berada Termah apalagi di ruangan ini Di ruangan ini Klir daripada segala kuasa iblis Amin Kalau kita masih ketakutan Berarti iblis masih mengikuti hidup kita Ada berapa yang masih ketakutan disini Ada berapa yang terpapar Dengan Tipu muslihat iblis Kita gak usah malu-malu mengakui Karena banyak diantara kita Masih terpapar dengan tipu muslihat iblis Dan tipu muslihat iblis Hanya Tipu muslihat iblis Adalah cara satu-satunya Yang dilakukan oleh iblis Untuk menghancurkan manusia Apa yang terjadi di hadapan saya sekarang ini Adalah bagian daripada tipu muslihat iblis Sadari itu Makanya saya tanya Ada berapa yang masih Hidup dalam ketakutan Tidak ada Amin Tetapi Yang tampak di depan saya Kita banyak yang kena Tipu muslihat iblis Karena apa yang terjadi Kita anggap sebagai kebenaran Kebohongan yang diulang-ulangi Menjadi suatu kebenaran Itu yang terjadi Kenapa? Sudah cukup lama Iblis bekerja Dengan luar biasa Sejak kapan? Sejak bapak ibu sekalian Ada di sekolah Dia sudah mulai bekerja Sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Tadi bahwa Paradigma kita Sudah dikunci Dengan pemahaman yang Tidak bisa keluar Seolah-olah apa yang disampaikan Menjadi kebenaran Baik saya akan sampaikan Apa yang Tuhan taruh dalam hati saya Janganlah Jangan hidup dalam ketakutan Jangan hidup dalam ketakutan Amsal Amsal 3 ayat 25 sampai 26 Mari kita baca sama-sama Silahkan baca Dilihat di layar Janganlah takut Mari kita baca sama-sama Janganlah takut Kepada Kekejutan yang tiba-tiba Itu yang sedang terjadi sekarang Kekejutan yang tiba-tiba Karena apa? Tahun baru kemarin Kita tidak berpikir bahwa Akan terjadi kekejutan Seperti ini Atau Atau kepada Kebinasaan Orang Fasik Bila itu datang Stop Kepada Kebinasaan orang Fasik Banyak Yang binasa saat ini Akibat apa? Artinya kita masih bersandar Kepada pemahaman Atau Pengertian kita sendiri Kita hanya menggunakan otak Dan memang Saya beritahu rahasianya Sejak umur 7 tahun Kita di program Untuk hanya memahami Hal-hal yang Jasmania Hal-hal yang bisa dipikir oleh otak Di luar itu Udah gak sanggup mentok Kita berpikir bahwa kita jadi orang-orang pintar Tetapi tidak berhikmat Perhatikan Kenapa sekolah SD 6 tahun Mungkin tidak pernah ada yang berpikir Saya pun tidak pernah berpikir itu Tetapi Tuhan kasih tahu saya Perhatikan itu Kenapa Paradigma kalian Dibentuk sejak kalian kecil SD 6 tahun Sekolah lanjutan 6 tahun Kenapa dia pilih angka 6? Karena hikmatnya Hikmat manusia Hikmat dunia Makanya selalu Hanyap Yang diimani Hanya yang Berdasarkan angka Karena dari sekolah Kita udah dididik Kalau angkanya 10 hebat Kalau angkanya 5 jelek Dan orang yang angkanya 10 Pasti jadi sombong Hilang Hikmatnya kalau kita sudah sombong Kita rendah diri Juga hilang hikmatnya Kenapa kita hilang hikmat? Karena kita tidak paham Bahwa Tuhan Itu mulia Tuhan Yesus itu mulia Jadi seluruh ciptaatnya itu mulia Ketika kita tidak memahami kebenaran Maka kita digiring Ke arah yang Salah Dan memang dunia ini Tidak ingin kita selamat Dia berusaha menggiring kita Ke arah yang keliru Yang kita tidak pahami Seolah-olah apa yang kita terima selama ini Adalah kebenaran Ternyata sia-sia Seluruh gelar-gelar yang kita dapatkan Tidak ada gunanya di mata Tuhan Tuhan tidak pernah bertanya Apa gelarmu? Apa Strata pendidikanmu? Apa pangkatmu? Berapa kaya Harta Hartamu Tuhan tidak melihat itu Yang Tuhan ingin melihat Apakah ada iman Padamu Kalau enggak Tuhan bilang aku tidak mengenal engkau Ini yang sedang Ini hal yang sedang berproses terjadi di dalam kehidupan kita Dimana kita menjadi orang-orang tanpa sadar Masuk dalam kehidupan orang fasik Mengenal Tuhan Tetapi tidak Mau Hidup bersama-sama dengan Tuhan Akhirnya apa? Kocar kacir ketakutan Kocar kacir kemana-mana Melindungi diri dengan sesuatu yang fisik Tidak akan mempan terhadap kuasa Tuhan Apa yang terjadi di depan saya sekarang? Ini adalah perlindungan fisik Karena tumpulnya Pemahaman kita tentang kebenaran Firman Tuhan katakan Umatku binasa Karena kurang Pengetahuan Pengetahuan tentang apa? Tentang firman Allah Ini yang membuat kita Makanya tadi Janganlah takut Kepada kekejutan yang tiba-tiba Tuhan tidak menginginkan kita takut Karena ada dia menjaga kita Cuman karena kita selama ini tinggalkan Tuhan di belakang Selama ini kita hidup hanya mencari yang jasmania Mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat Kerjanya cuma nyari uang Bukan nyari Tuhan Kemal cari makanan ngomongin uang Ke tempat lobby-lobby hotel ngobrol dengan temen juga mikirin Ada ke proyek apa Bukan Tuhan ternyata yang selama ini kita cari Saya pun baru menyadari Kenapa? Karena kita dibutakan Apa yang membuat kita buta? Siapa yang membuat kita buta? Ilah jaman ini Ilah jaman inilah yang membuat kita buta Termasuk yang sekarang Yang akhir-akhir ini terjadi Dan kedepannya Hebat sekali ilah jaman ini membuat New, normal Itu tipuan semua Saya harus sampaikan ini karena ini kebenaran Jangan pikir itu kebenaran Ini tipu musliat iblis Makanya dalam Efesus 6 ayat 12 apa? Dan perjuangan kita Bukan melawan darah dan daging Tetapi melawan Pemerintah-pemerintah Penguasa-penguasa Penghulu-penghulu Dan roh-roh jahat di udara Yang dimaksud pemerintah-pemerintah ini adalah apa? Di dalam atmosfer di udara Iblis itu punya teritorial Misalnya Lahan parkir dikuasai oleh ini Tiba-tiba datang yang lebih kuat lagi Nah ini ambil alih Nah ketika kita tidak bersandar kepada Tuhan Maka dia yang akan ambil alih Otoritas itu Melalui apa? Melalui manusia-manusia yang hidup Melalui sistem Sadar tidak sadar Kelihatannya Mereka mengasihi Melindungi kita Padahal tidak Sesuatu yang tidak dari Tuhan Sebenarnya Nurani kita tahu Sel-sel tubuh kita tahu Kecerdasan sel kita tahu Bahwa ini bukan dari Tuhan Karena dari Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan Amin? Jadi kalau ada yang menakut takuti Saya pastikan bukan dari Tuhan Pasti Yakin itu Jangan mau ditipu muslihat Itu pasti bukan dari Tuhan Karena Tuhan selalu Melindungi kita Memberikan damai sejahtera Tetapi si pencuri Datang untuk mencuri Membunuh Dan membinasakan Apa yang dicuri Dari kita? Damai sejahtera Itu yang hilang dari hidup kita Saat ini Dan akhirnya kita Dibunuh Karena kebodohan kita Hilang damai sejahtera Kita dibunuh Dan matinya sia-sia Binasa Masuk Gak dapet apa-apa Udah penakut hidupnya Gak dapet apa Mati Percuma Dan akhirnya Binasa Itu yang akan terjadi Sekali lagi Ini adalah kesempatan Dimana Tuhan memberi waktu kepada kita Untuk memilih Apakah kita akan memilih dia Menjadi Atasan kita selama-lamanya Menjadi pimpinan kita selama-lamanya Atau kita memilih dunia sebagai pemimpin kita Saat ini Kesempatan Kita sedang di Tray out Sedang dilatih Untuk memilih Karena selama ini kita sudah Sudah mulai Kita sudah melenceng jauh Memilih dunia sebagai Komandan hidup kita Makanya Tuhan tidak ingin ada dua Mamon atau Tuhan Sikap kita terhadap uang Itu menentukan Hubungan kita dengan Tuhan Sistem apa yang bertahta di dalam hati kita Itu akan menentukan sistem kehidupan kita Pasti itu Kita sekarang banyak hidup dalam ketakutan Dan yang menyebarkan ketakutan juga Luar biasa Dia gunakan semua media mainstream Termasuk Yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian Yang tidak pernah lepas Walaupun ke toilet Pasti dibawa Itu adalah alat Saya beritahu rahasianya Itu adalah alat Yang dipersiapkan oleh mereka Sepuluh tahun yang lalu Yang kita anggap Bisa membuat kita menjadi smart Padahal kita menjadi all on Yang smart Dia yang smart Alat ini kita beli pakai uang Setengah mati kita kerja Beli untuk gaya Untuk gagah supaya dibilang Yang tidak ketinggalan zaman Tetapi ternyata Alat ini dipakai untuk mengendalikan kita Jadi iblis sudah lebih dahulu Melaksanakan amanat agungnya Kita satu jiwa aja kita gak pernah bawa kepada Tuhan Sadari itu Makanya tadi saya bilang Deklarasi Pantekosta Poin terakhir kelima Melaksanakan amanat agung Menjadi tidak akan bisa dilaksanakan Kalau kita Hidup menyelamatkan Diri kita masing-masing Karena Yesus Mengorbankan jiwanya Untuk menyelamatkan kita Gak pakai apa-apa Dia serahkan Dia gak ngumpet di rumah Bagaimana ceritanya Kalau kita ngumpet di rumah Dengan alasan Berhikmatlah Apalah Berhikmat boleh Tapi keluar Selamatkan Jiwa-jiwa yang lain Berikan Keberanian Karena penyertaan Tuhan Sempurna dalam hidup kita Kalau sudah ada kata amin Keluar dari ketakutan itu Jangan cuman mulutnya aja Karena Pujilah Tuhan dengan segenap Jiwamu Dan dengan segenap Akal budimu Jadi gak separoh-separoh All the way Semuanya Kita persembahkan Untuk Tuhan Dalam sikap hidup kita Dalam keseharian kita Supaya menjadi saksi Karena saya ingatkan Ketakutan Itu menular Saya melihat Di atmosfer di atas Begitu Dasyatnya permainan spiritual Yang membuat orang-orang semua Seperti di Hipnotis Susah untuk menerima kebenaran Ketakutan yang menguasai Kalau forward senengnya yang nakutin Padahal faktanya Belum tentu benar Dibaca juga gak Dan ingat Kita sengaja digiring untuk Banyak menggunakan Teknologi yang tersebut Dia menjangkau kita dengan Sekali dayung Dua tiga puluh terlampaui Apa yang dia lampaui Satu dia dapat data kita Persiapan dia simpan untuk dipasang di chip nanti Foto kita segala macam Yang kedua Dia isep semua uang kita dengan pulsa Wah kita kan senang Selamat pagi Selamat hari minggu Selamat beribadah Tau gak berapa uang yang Disedot sama dia Yang dikirimin Disedot juga Ada artinya gak itu Yang dikirim Gak ada artinya Hanya pamer bahwa ada perhatian Tetapi tidak memberikan kekuatan apa-apa Saya dikirimin ratusan itu gak pernah saya baca Pusing jadinya Selamat pagi Semua kata-katanya bagus Tapi dalam kehidupannya tidak mencerminkan apa yang dikirim Gak ada gunanya Kita dipancing untuk begitu Supaya apa Duit kita disedot terus Bapak kirim ke saya Saya kirim ke orang Muter gitu Inilah cara mereka Lalu apa yang terjadi Kesehatan kita Rusak dengan Gelombang yang ada disitu Kesehatan kita Itu mau diambil Orang kalau udah gak sehat Udah males Baca Alkitab Orang kalau udah gak sehat Makanya ini Selama masih ada kesempatan Selama masih kuat Segera Mendekat kepada Tuhan Dan Menyenangkan Tuhan Dalam hidup Kalau gak Kalau orang udah Udah lemes Udah males Dan itu adalah cara iblis Untuk selalu membuat kita sibuk Dengan masalah kita sendiri Itu cara iblis Dia bikin kita sibuk Ngurusin dunia Pokoknya pening aja Karena dia pengen kita bikin Dia ingin kita stres Stres adalah kunci kematian Kalau sudah stres badan lemah Nanti saya tunjukkan Badan stres Eh pikiran stres Badan lemah Makanya Tuhan menyampaikan gini Tauanlah pikiran Pikiranmu Dan taklukkanlah Di bawah Kristus Peperangan yang kita alami sekarang Adalah peperangan Peperangan pikiran Ini adalah peperangan rohani Yang bapak ibu pikirkan Ya Sebenarnya bapak ibu tidak lihat Cuman karena bapak ibu Korban daripada iklan Yang didengung-dengungan setiap hari Buka apa saja ada iklannya Sampai di mal-mal juga kelihatan iklannya Ada gambar-gambarnya Kecap nomor satu berhasil Hebat ya Hebat ya mereka Hebat gak Iklan Udah itu pakai nakut-nakutin Itu yang gak benar Semuanya Jadi iklan Dan yang membuat Kita ini Kemanapun Kalau masih korban iklan Ketakutan Gak ada gunanya pakai Apa yang di hadapan saya Karena ketakutan itu menyertai Kemanapun kita pergi Walaupun ngumpet di dalam lemari besi Kalau ketakutannya masih terbawa Gak ada gunanya Kalau kita pakai Pakailah itu Karena kita punya keputusan Ingin memakainya Karena saya tidak mau Menghirup Udara kotor Saya tidak mau Kenap Kenap asap motor Saya tidak mau mencium bau busuk Silahkan Tetapi selama ketakutan Kita pakai karena ketakutan Gak ada gunanya Pasti Bisa kita buktikan Silahkan pakai Karena peraturan Bukan karena takut Karena takut gak ada gunanya Dan ingat Ketika Saya harus kasih tau kebenaran Ketika Bapak Bapak Ibu sedang Menghirup CO2 Atau racun dari tubuhnya sendiri Dan pelan-pelan kita akan lemas Dan mereka akan Seperti Pontius Pilatus Apa ciri Pontius Pilatus? Cuci? Jadi Kalian mati Karena kebodohan sendiri Gak ada yang tanggung jawab Karena kalian pikir benar Padahal Ini adalah tipe muslihat Iblis Selalu main dengan tipe muslihat Tipe muslihat itu begini Mustinya dilihat Karena ketipu Jadi gak kelihatan Makanya sekarang banyak yang gak kelihatan Karena ketipu Muslihat Mustinya dilihat Karena ketipu Jadi gak kelihatan Nah itu Ya Makanya dari tadi saya tanya Masih ada yang hidup dalam ketakutan Gak ada yang angkat tangan Tetapi Sikapnya Masih kena tipe muslihat Takut gak? Karena Dipikir yang ini benar Oke gak apa-apa Ya Bukan salah bapak ibu Karena apa? Proses kita selama ini Dibangun paradigma Yang membuat kita terkunci Apa yang dikatakan Oleh kebanyakan orang Apa yang disampaikan oleh media Apa yang kita lihat di internet Kita anggap itu sebagai kebenaran Padahal itu semua settingan Saya berani sampaikan itu Itu semua settingan Karena mereka punya uang yang luar biasa Sehingga mereka Mensetir semua Yang ada Kalau gak cocok dengan Apa agendanya mereka Kita langsung di Take down Digiring dan sebagainya Saya pastikan itu Seperti itu Ya Dan semua definisi-definisi Bisa mereka rubah sesuai dengan Apa yang mereka inginkan Karena mereka ingin membawa kita kepada kebinasaan Umatku binasa Karena kurang pengetahuan Itu firman Tuhan ada Karena yang ku takutkan Ayub 3 ayat 25 Karena yang ku takutkan Itulah yang menimpa aku Lihat sekarang Begitu banyak orang-orang yang menggunakan ini Tetapi bergelimpangan Bukan karena alatnya yang hebat Karena ketakutannya kebawa-bawa kemana aja Sudah diisolasi Mati juga Orang berpikir begini Lebih baik saya di penjara Penjara enak Masih ada temennya Isolasi Dibesuk aja enggak Dibesuk aja enggak Kenapa? Ya iyalah Kalau orang masuk ke ruangan sendiri Sama dengan Laki-laki Kalau ke Jalan sendiri keluar kota Masuk ke dalam hotel Ada yang enggak berani Ada yang seneng Ada yang mulai menghayal Dengan keadaan itu Enaknya ngapain ya kalau sendiri Nah orang kalau sendiri Di tempat yang Kalau enggak sembuh mati Mati Karena apa? Sebelum dia masuk di isolasi Ketakutan Sudah tergambar di kepalanya Lewat apa? Lewat apa? Iklan Mana ada pikiran kalau enggak ada iklannya Coba kalau saya masukkan itu semua Gambar Tuhan Yesus Terus buat mujizat Terus aja Tanya sama yang punya media Kenapa lu enggak kasih masuk Gambar-gambar Tuhan Yesus Aman dunia ini Amin Dikasih masuk gambar-gambar itu Dan gambar itu Hayalan juga Itu adalah imajinasi Yang divisualisasikan oleh mereka Dengan gambar-gambar itu 100 nanometer Tidak bisa kita lihat dengan mata Warnanya Tapi dia bisa bikin warna merah Supaya apa? Serem Kasih tau sama mereka Anak-anak Tuhan Tidak mempan dengan propagandamu Amin Deklarasikan Anak-anak Tuhan Tidak mempan Terhadap propaganda iblis Enggak mempan Saya selalu katakan itu Apapun lu mau bawa Peti Seribu peti Enggak ada masalah Seribu rebah di sebelah kiriku Seribu rebah di sebelah kananku Aku tetap berdiri tegak Karena Tuhan Yesus Memegang aku dengan tangan kanannya Amin Saksi Kristus harus begitu Jangan saling menakutkan Karena ketakutan itu menular Keberanian juga menular Waktunya sudah dekat Ngapain takut Matiku Hidupku Hidup adalah Kristus Mati adalah Nah masalahnya Karena kita hidup bergaul dengan orang fasik selama ini Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah No, 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 no Aduh Paruhan Bukan itu Barang siapa mempertahankan nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Jadi sekarang ini semua seluruh dunia sedang mempertahankan nyawanya Betul? Wah dengan segala macam Apa jadi beli? Kasih kalung lah Kasih rumput lah Kayu putih lah Jahe lah Semuanya dari luar tubuh kita Sebenarnya Tuhan sudah memberikan senjata yang ampuh di dalam tubuh kita Apa itu? Imun Imun ini hanya bisa kita dapat dari iman Ya Tanpa iman, imun gak bisa Karena ada hormon Ketika kita beriman ada hormon interferon Ini pasukan interferon itu Dia kayak air tsunami Semua penyakit-penyakit langsung Langsung disapu Kayak air keras Makanya ketika hamba Tuhan menerima Ketika kita menaikkan puji-pujian penyembahan Itu ada aliran Energi dari surga Yang menembus seluruh penyakit-penyakit Yang menyumbat di dalam tubuh kita Dan akhirnya tanpa harus tumpang tangan Semua jadi tahir kembali Amin Itu rahsianya puji-pujian Jadi Salaman begini Ini salaman nih Bukan begini Ini bukan salaman nih Ini apa namanya Apa namanya ya Tangkis-tangkisan Kayak power ranger Udah banyak power ranger Udah pake begini Begini Itu bukan salaman Salam ini ada Nilai spiritualnya Shalom Damai sejahtera Guberikan kepadamu Itu dari Tuhan Makanya damai sejahtera yang dari dunia Tidak membawa damai Amin Beda kan Kalau yang dari Tuhan selalu damai Makanya tangan ini Coba perhatikan Tuhan kasih tau saya Kenapa kalian Tidak salaman Menggunakan Telapak tangan Karena apa Di tangan yang sama Kulitnya ada yang berbeda Tuhan punya maksud Kenali diri kita Kita ini ciptaan Dari Tuhan Tuhan menciptakan kita serupa dengan Tuhan Kenapa Makanya Tuhan selalu Meletakkan tangannya Dia usap orang buta Dia tarik semua pake ini Disini ada Ada energi Yang kita simpan dari surga Makanya ketika kita angkat tangan Bukan sekedar angkat tangan Bukan gaya karena Kita liat senior kita yang dulu angkat tangan Anda harus tau Sehingga kita Semakin kita paham Semakin Termanifestasi Apa yang kita pahami tadi Angkat tangan Terima Energi dari surga Kita diciptakan serupa dengan gambar Allah Jadi tubuh kita Tidak suka ditakut-takutin Karena ketakutan bukan dari Tuhan Ketika ketakutan itu datang Tubuh kita lemah Termasuk makanan kita Termasuk pikiran kita Termasuk hal-hal yang jahat Begitu kita bilang Aku khawatir tubuh kita langsung lemah Tetapi begitu bilang Allah ku dasyat Badan kita langsung kuat Nanti saya buktikan Kasian anak-anak Kalau bapak ibunya penakut semua Karena kurang pemahaman Kurang pengetahuan Kalau kita lihat di luar semua Banyak kematian Terus diekspos Ya dibikin takut-takut Apa iya sekarang metodenya iklan seperti itu Sejak kapan Ketakutan kok menjadi iklan Emang ada duitnya Kita bisa ngerasain Kalau gak tulus Ada sesuatu yang aneh Kalau menyampaikan Tanpa ada motivasi Dana di belakangnya Oke Tetapi selama dia ada motivasi Angka-angka Semua tidak Bisa terbaca Itu tulus Atau karena fulus Ngapain sampai repot-repot Kejar-kejar Rakyat misalnya Kejar-kejar orang Kejar-kejar orang Dengan ini segala macam Karena ada sesuatu yang keliru Rakyat gak boleh ditakut-takuti Harus kita kasihi Nah hal-hal seperti itu Jadi kasih itu beda Kasih itu yang terima nyaman Oh iya Karena apa? Ketika kita memberikan kenyamanan Imun itu naik Tetapi kita bilang Bodoh kamu Gak belajar sekolah Makin bodoh Bener Orang kalau ditekan-tekan Gak makin pinter Makin bodoh Eh Tuhan kasih tau Ternyata memang Iblis sedang Berusaha Untuk membawa kita kembali kepada Mesir Kuno Kita ingin dibawa lagi ke Mesir Untuk di Ada yang ingat Ketika Musa melepaskan Baksa Israel Untuk di Perbudak Karena apa? Yang di otak kita apa? Jasmani, jasmani Apa yang akan kita makan dan minum? Wah jasmaninya aja yang dipelihara Takut mati Makanya dibilang gini Barang siapa mempertahankan nyawanya Kalau bapak ibu mempertahankan nyawanya Bukan mempertahankan Tuhan Ia akan kehilangan nyawanya Dan Barang siapa kehilangan nyawanya Karena aku Diimani dong Tapi gak Amin mana yang Ininya Tuhan gak lihat Aminnya dimana Sama seperti gini Kalau kita berdoa Jangan Jangan cuman diam dalam hati Powernya ternyata kalah Kalau kita bilang Tuhan ku dahsyat Mas Fursus 23 23 ayat 1 Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Dan sebagainan Terus Sampaikan bertalo-talo Beda loh Kita sedang membangkitkan Sel-sel tubuh kita Dengan antenanya Terbung dengan sorga Sedang memanggil kuasa sorga Bener Nanti saya buktikan Amin Selnya amin gak Sel itu jiwa kita Amin gak Amin Jiwanya Aduh tapi gimana ya Besok Besok begini-begini Betul Matius 20 Matius Matius 6 ayat 33 Carilah dahulu kerjaan Allah Dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan kepada mu Amin Amin Laksanakan itu Jangan amin Tapi gimana saya besok mau makan ya Gak usah pusing Mulai saat ini Saya mau himbah kepada kita Gak usah pusing Tuhan bisa membuat kita kenyang Tanpa kita pakai makan apa-apa Percaya? Kenapa? Ada firman Tuhan mengatakan Manusia hidup bukan dari roti dan daging Imani itu Bener-bener Saya imani itu Kalau misalnya Saya gak dapat makanan jasmani Saya percaya Kalau Tuhan mau bikin Masih ada tugas buat saya Saya akan tetap dipelihara Tanpa harus saya makan On dia yang bikin kok saya Ya Ini kan cuman mindset kita aja Yang selama ini anu bahwa Oh kita harus makan tiga kali sehari Ya Kalau terlambat masuk angin Akhirnya sel kita terlatih bahwa Harus tiga kali sehari Padahal Puasa itu bagus Satu kali sehari cukup Gitu Ternyata begini Ini adalah konsep iblis Termasuk empat sehat lima sempurna Konsepnya dia Jadi kita diputar balik nih Apa yang kelama ini kita pedomani Ternyata Itu justru membuat kita banyak penyakit Termasuk kenapa banyak otis Termasuk kenapa banyak yang Teroid Masuk dan lain-lain Mereka punya permainan Ada makanan-makanan yang kita makan Yang makanan sudah disuntik-suntik Kita makan Hanya nyari enak Ini padahal apa Kalau sudah masuk ke dalam Apa aja kita makan Kenyang juga kok Jadi Kita punya hawa nafsu di Korek-korek terus sama dia Oh enak Makanan-makanan yang tidak alami Bukan dari alam Kalaupun itu binatang Diproses dengan suntikan Dikasih kimiawi Dia cepat besar Itu akan menghancurkan sel-sel tubuh kita Itu yang membuat kita mudah Drop Mudah terpapar Mudah kabur Mudah penakut Mudah Kao Di masa pandemi ini Kalau bisa Hindari daging Karena daging tidak bagus buat sel-sel tubuh kita Makanan kita ada di dalam kejadian 1 ayat 29 Tumbuh-tumbuhan Sayur-sayuran Ya Istilah yang orang sayang Vegan lah Itu Supaya apa Supaya kita tetap Dalam keadaan prima Karena Ada ketakutan yang sedang disebarkan Ketika stress Cepat drop Hindari makanan obat-obatan yang kimiawi Itu tidak bagus Karena itu hanya industri Ya Itu adalah industri Yang membuat kita harus selalu balik lagi Dan merusak ginjal kita Merusak liver kita Semuanya yang sifatnya industri Itu hanya Ya Ya Maaf Kalau saya harus menyampaikan apa adanya Supaya paham Ya Saya tidak mau meninapobokan Waktunya sudah dekat Ya Buat apa lagi Saya tidak ingin menyenangkan telinga Tetapi saya menyampaikan ini Apa adanya Tuhan kasih tahu Begitu banyak Rahasia-rahasia yang selama ini membuat saya Juga tidak mengerti Kita semua korban Tetapi ketika kita mulai diberitahu sesuatu oleh Tuhan Mulai sampaikan kepada yang lain Untuk apa Untuk menjala jiwa-jiwa Jangan iblis Lebih dahulu menjala jiwa-jiwa Iblis sudah bergerak Begitu rupa Dengan menggunakan Alat komunikasi yang ada di tangan kita Menjala seluruh dunia Makanya seluruh dunia terpapar Dan setiap orang Tapi kan di negara lain juga begitu Bukan cuma di Indonesia Tapi kan Iya Karena dia ingin mengendalikan seluruh Dunia Di bawah Pemerintahannya Dia Dia ingin mengendalikan seluruhnya Kita hanya jadi robot hidup Yang disuruh kesana kemari Tetapi tidak lagi mengenal siapa pencipta kita Makanya hati-hati Karena Tuhan itu pencemburu Kita hidup dari Tuhan Kita tidak persembahkan hidup kita buat Tuhan Mampus Yakinlah Jangan dianggap gampang masuk kerajaan surga Sangat sulit Waktu kita dulu Taman kanak-kanak Sekolah minggu Di dalam dunia Ada dua jalan Lebar dan sempit Mana kau pilih Ya jalan tol Banyakan yang milih jalan tol Jalan sempit tidak bisa kita lewati Kalau tanpa pimpinan Tuhan Pasti itu Tanpa pimpinan Tuhan Hanya hikmat dari Tuhan Yang mampu Memampukan kita mengambil Jalan yang tepat Mana yang akan kita pilih Tanpa hikmat Tuhan kita akan tersesat Klik Nah orang fasik Menurut Kamus Besar Bos Indonesia Adalah orang-orang yang percaya Tuhan Tetapi tidak mengamalkan perintahnya Bahkan berbuat Berbuat dosa Adakah definisi tadi Kita Atau tidak Siapapun Mari kita sama-sama mengoreksi diri Supaya kita jangan menjadi bagian orang fasik Karena apa Bagian orang fasik tidak ada dalam kerajaan surga Ini Masmur 36 ayat 2 sampai 5 Inilah ciri-ciri orang fasik Berdosa bertutur di lubuk hati Orang Hati orang fasik Rasa takut kepada Allah Tidak ada pada orang itu Sebab ia membujuk dirinya Membujuk dirinya itu merasa Paling benar Paling hebat Sampai orang mendapati kesalahannya Dan membencinya Perkataan dari mulutnya Ialah kejahatan dan tipu daya Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya Sampai tidur pun dia mikirnya hatinya busuk Berpikir besok mau bikin apa lagi Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik Apa yang jahat tidak ditolaknya Apa yang kita alami sekarang Ini adalah kejahatan Kalau kita tidak menolaknya Kita sama dengan orang fasik Kejahatan itu apa Menipu Tertipu Terus kemudian kita menipu juga orang lain Mengajak orang untuk ikut-ikut masuk dalam tipuan Itu adalah jahat 2 Timustius 1 ayat 7 Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan Melainkan roh yang membangkitkan Kekuatan kasih dan ketertiban Ini yang harusnya kita ambil sebagai orang Kristen Sebagai anak-anak Tuhan Kenapa? Karena keselamatan Dan keselamatan Kisar 104 ayat 12 Dan keselamatan Ini Ini yang harus jadi pegangan kita Dan keselamatan Jangan kita mencari keselamatan dunia Keselamatan dunia Ini yang saya sebut dengan protokolnya Tuhan Yang kita dengar selama ini itu bukan protokol dari Tuhan Makanya masih banyak orang sudah ngikutin protokolnya Tapi masih Masih apa? Apa? Masih Gelisah Masih ketakutan Masih tidak yakin Padahal sudah dikasih tahu Tetapi kalau yang ini Wow Pasti mantap Gitu Dan keselamatan Tidak ada Di dalam Siapapun juga Termasuk yang membuat protokol dunia ini Gak Gak ada Amin Pegang itu Jangan kita goyang Hanya karena di Geder-geder gitu loh Karena karena di Oyak-oyak ini Gak usah goyang Pegang saja ini Sebab Di bawah kolong langit Ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya Diberikan kuasa Oleh kita dapat diselamatkan Jadi gak usah pusing dengan semuanya Pegang saja itu Karena kita sekarang ada di Fase akhir Dari pada akhir zaman Pengenapan Wahyu 13 ayat 15 sampai 18 Sedang Berproses Bapak Ibu sekalian nanti akan dipaksa untuk dipasang chip Karena pemasangan chip Di Wahyu 19 ayat 20 Itu sama dengan kita Menggunakan Tandanya Dan nanti kita akan digiring bersama-sama Masuk ke dalam lautan api Silahkan nanti dibaca Wahyu 19 ayat 20 Itu ada disitu Bahkan yang sedang mengendalikan sekarang pun Ada di dalam Wahyu Wahyu 17 ayat 20 Mereka yang sedang mengendalikan kita sekarang Ada disitu Cuma disitu dibilang kota-kota besar Yang memerintah raja-raja Di ayat satunya Dikasih lihat juga disitu ayatnya Patung wanita yang berada di sekitar air Ingat Yang begini Ada patung wanita Ada patung wanita yang Di kota yang besar Nah itu Jadi Dunia sedang digiring masuk ke sana Tetapi jangan khawatir Keselamatan kita bukan tergantung kepada Hidup kita di dunia Tapi tergantung kepada Tuhan Yesus Kenapa? Karena akulah Jalan keselamatan dan hidup Tidak ada seorang pun melihat Bapak Kalau tidak Melalui aku Jadi gak usah pusing Tetaplah bertahan kepada itu semua Saya mau kasih tau Rahasianya Apa yang terjadi saat ini Adalah proses Yang dilakukan oleh sesuatu kekuatan Yang ingin mengendalikan seluruh dunia Makanya disebut era globalisasi Globalisasi itu adalah Era dimana seluruh sistem disatukan Disatukan Senang tidak senang Mau dipaksa Pokoknya harus terima Dan tujuan akhirnya Untuk merekayasa Menyukan kita Menyunormalkan kita Kehidupan kita di nyunormalkan Saya waktu tahun lalu buat buku Namanya Rekayasa dalam kehidupan Rekayasa kehidupan Jadi hidup kita yang normal Direkayasa Menjadi Tidak normal Tetapi dengan bahasa manipulasi Seolah-olah Itulah normal yang baru Atau paradigma baru Padahal sebenarnya tidak demikian Karena tujuan akhirnya adalah Supaya kita termanipulasi Dengan gaya yang baru Dengan paradigma baru Terus kemudian kita akan menjadi suatu kebiasaan Mengulang-ulanginya Apa yang terjadi sekarang Sudah mulai terbiasa bukan Dengan hal yang baru Tetapi Tuhan tidak suka itu Kenapa Tuhan tidak suka Tuhan ada di dalam diri kita masing-masing Tubuhmu adalah baik Allah Ketika kita menjalankan apa yang Tuhan tidak suka Tubuhmu akan hancur Saya nanti buktikan Saya tidak mau ngomong Saya bisa buktikan Bapak ibu sekalian Saling melihat Dan saling menghancurkan Saya bisa buktikan itu Ini yang saya tidak ingin Bapak-bapak mati dalam kebodohan Tapi kalau pilihannya seperti itu Silahkan Yang penting saya sudah sampaikan Tapi kalau saya tidak sampaikan Saya berdosa Tapi kalau pilihannya seperti itu Itu pilihan masing-masing Karena saat ini adalah saat pemisahan Mana emas murni Mana emas palsu Tetapi kalau di jaman Bersandar kepada pengertian kita sendiri Sampai jumpa di sini Terima kasih